Ya untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok, Pemprov DKI Jakarta membuat aturan yang mewajibkan pelongga atau pelanggan sektor usaha di bawah naungan dinas pariwisata untuk divaksin. Seperti hotel, salon, dan juga restoran. Nah bagaimana tanggapan sektor yang terdampak aturan tersebut? Kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulane Yusron. Selamat malam Pak Yusron. Selamat malam. Selamat malam lagi. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Fahni. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi waktunya telah bergabung bersama kami malam hari ini ya. Dan kami juga sebelumnya sudah mencoba menghubungi pihak dinas pariwisata dan ekonomi kreatif DKI Jakarta, tapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban apakah mereka bisa bergabung malam ini atau tidak bersama kita. Saya kembali ke Pak Yusron. Pak Yusron, apa tanggapan Anda atas adanya rencana aturan dari Pemprov ini? Ya sebenarnya kalau kita bicara rencana dari pemerintah, untuk provisi DKI ya untuk masuk ke hotel dan restoran itu harus sudah divaksin, sebenarnya itu hal yang baik ya. Karena kita sama-sama berencana bahwa vaksin itu menjadi bigger atau menjadi game changernya untuk kita bisa berhenti lagi apalagi khususnya di sektor perwisata. Namun ada catatan yang ingin kami sampaikan juga, jika itu diberlakukan tentu kita harus, pemerintah harus menyiapkan tempat, apa namanya, tempat yang vaksin itu dengan mudah. Dan sekarang itu tempat-tempat vaksin itu sifatnya permanen ya. Sehingga kadang-kadang sulit juga untuk mendapatkannya. Jadi kalau bisa itu sudah harus ada, itu akan diberlakukan, sudah harus ada tempat-tempat vaksin yang permanen, yang setiap darat berapa itu bisa mudah ditemukan. Sehingga tidak lagi terjadi untuk vaksin itu harus datang khusus atau reservasi khusus dan mengakibatkan antrian. Oke, kelomponan. Oke, untuk aturan ini sendiri, Pak Yusron, poin mana saja yang menurut Anda memberatkan? Khususnya untuk kafe, restoran, semua ya sektor usaha yang terdampak? Ya, sebenarnya begini. Pertama, tentu pemberlakuan ini harus juga setahap ya. Itu nomor satu. Karena kami tadi sampaikan bahwa yang paling penting itu tempat vaksinnya sudah didapat nggak. Jangan sampai nanti tempat vaksinnya itu kita harus menemukan sentra-sentra vaksin yang sekarang masih sifatnya permanen dan bukan tetap gitu. Misalnya di mal ada satu vaksinnya, jadi begitu mereka mau masuk mal, mereka bisa vaksin dulu dan masuk mal. Kalau di hotel juga begitu, di tempat terdekat yang mereka ingin melakukan vaksin juga dengan muda. Yang menurutnya yang penting lagi, apakah vaksin ini bisa kita dari daerah lain datang ke Jakarta, mereka belum vaksin, misalnya terus mereka vaksin di Jakarta, nanti mereka pulang ke daerah vaksin lagi yang kedua di daerah. Itu juga harus menjadi pemikirannya. Sehingga tidak menyulitkan traveler nanti untuk vaksin itu harus kembali lagi ke Jakarta. Jadi untuk sektor pariwisata itu, apalagi khusus hotel itu agak sedikit harus dipertimbangkan hal-hal yang demikian. Oke, berarti lokasi vaksin, kemudian juga aturan vaksinnya sendiri harus dimatangkan begitu ya Pak Yusron? Betul. Oke, kalau misalnya untuk aturan ini sendiri Pak Yusron, kebijakan ya, sejauh apa kebijakan ini akan mempengaruhi sektor usaha yang sudah terdampak akibat pandemi selama ini? Pengaruhnya terhadap sektor usaha ini jika angka COVID itu menurun, sehingga mobilitas atau pergerakan orang itu tidak lagi ditahan seperti yang terjadi saat ini ya. Seperti PPKM Darurat atau PPKM yang menerapkan level 4 dan 3 yang akhirnya pada akhirnya pergerakan itu sangat terbatas dan sektor usaha ini nggak bisa bangkit. Karena memang sektor pariwisata, khususnya hotel-restoran ini ya, hotel ya paling terkhusus ya. sangat membutuhkan adanya pergerakan orang antar destinasi. Jadi sifat dari hotel itu juga harus berkolaborasi dengan apa yang terjadi di sektor perhubungan, transportasi khususnya. Jadi kalau transportasi udara dan daratnya itu juga, lautnya juga masih terbatas dengan hal-hal peningkatan COVID, itu nggak akan terjadi pertumbuhan itu. Nah, kalau dengan adanya vaksin, target kita adalah menciptakan berkeminiti dengan adanya vaksin yang baik, capaian yang tinggi. Harapan kami kan tidak lagi ada kebatasan pergerakan yang cukup masif seperti yang terjadi pada bulan bulan ini. Oke, Pak Yusron. Berarti untuk misalnya kebijakan atau aturan yang mengharuskan setiap pelanggan masuk, dia harus sudah divaksin ini sebenarnya untuk sektor usaha, kemudian juga kafe dan restoran ini tidak terdampak langsung. Seperti itu atau bagaimana nih, Pak? Gantung, yang saya sampaikan tadi, ada yang penting tadi. Pertama adalah, apakah orang yang divaksin, begitu dia datang ke Jakarta dari luar daerah, dia vaksin di Jakarta. Pada saat vaksin kedua, harus ke Jakarta lagi. Nah, ini kan tergantung kekuatan dari data yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, kan? Kan semuanya tercentral. Kalau ini bisa dibebaskan, saya rasa ini menjadi hal bagus. Kemudian yang kedua, sentral vaksin ini juga harus permanen. Jadi maksud saya itu jangan sampai kita sekarang kan sentral vaksin itu ada si A yang mengadakan, si B yang mengadakan tempat yang berpindah. Harusnya ada satu tempat yang sifatnya tetap, sehingga mudah semua orang untuk menggapai dan informasi itu bisa dipublish. Misalnya mereka mau masuk ke hotel, belum memiliki sertifikat vaksin, mereka bisa melakukan vaksin tersebut. Seperti contohnya bisa di supermarket, ya kan? Kayak di Amerika kan melakukannya hal seperti itu, Pak. Oke. Berarti sebenarnya dari PHRI sendiri enggak apa-apa, asal lokasi dan juga aturan vaksinnya sendiri dimatangkan, didekatkan kepada para calon pelanggan dan juga subjek-subjek yang ada di sektor usaha. Begitu ya, Pak? Iya, betul. Oke. Sebelumnya, dari PHRI sendiri, Pak Yusron, kita juga penasaran apakah ada forum diskusi dengan pihak seperti Pemprov DKI Jakarta atau Dinas Parekraf mengenai rencana ini? Sudah ada dialog sebelumnya ya, Pak? Belum dengar itu ya. Mungkin dari PHRI BKI-nya sudah pernah berdiskusi sepertinya ya. Perlakuannya ini, Pak. Oke, oke. Berarti masukan-masukan seperti apa yang dari PHRI ini akan kirimkan kepada mereka supaya menjadi insight atau rekomendasi seperti itu jika kebijakan ini tetap akan diberlakukan atau mungkin akan diberlakukan ke depannya? Yang paling penting adalah intinya jangan sampai kebijakan kebaru yang dikeluarkan itu makin menekan situasi dan kondisi sektor hotel dan restoran yang saat ini memang kita ini sudah sudah berada-ada kehabisan nafas. Yang fenomena yang terjadi ya. Bagaimana ada yang naikin penyara putih, yang sudah melihatkan sikatnya. Apalagi yang sudah, tadi saya juga baru hadir dalam acara dan berkegiatan di NTT juga begitu di KOTE mereka sampai sudah bisa menangis dengan kondisi ini karena tidak dapat bantuan apa-apa dari kegiatan perbankan dan apapun. Nah ini juga pemerintah juga harus didak juga. Jadi lihat tujuan dari hal yang baik itu juga harus jangan sampai membebani kembali gitu. Karena ini akan dampaknya itu terhadap tenaga kerja dan sektor usahanya untuk bangkit itu akan menjadi besar. Tentangnya di dalam kondisi ini saja sudah rumit ya. Tujuannya baik. Dan kita bisa dukti. Namun tentu ada hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai karena kebijakan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik dampaknya adalah konsumen ini tetap akan menurun gitu loh. Dia akan menyulitkan untuk adanya pergerakan. Itu yang paling penting dipertimbangkan oleh pemerintah. Oke oke. Terakhir Pak Yusron, saya juga ini sedikit penasaran terkait dengan para pekerja yang ada dalam wadah PHR ini baik dari yang sektor usaha cafe, restoran, kemudian juga salon yang kena dalam aturan ini. Semuanya sudah berapa persen di vaksin Pak Yusron? Kalau kami di hampir di seluruh Indonesia itu sudah tata-rata hampir 90 persen mereka sudah vaksin semua ya. Oke. Tinggal masih ada menyisakan sedikit. Karena sekarang memang vaksin ini sekarang justru kalau kami dengar di beberapa daerah justru ketupangan ininya dosis vaksinnya justru yang terkendala ya. Nah sekarang tinggal tergantung pemerintah bagaimana mendistribusikan ke setiap daerah sehingga kita dimanfaatkan oleh setiap daerah. Karena banyak orang yang bisa dapat divaksin termasuk juga tenaga tanggal kerja di sektor perwisata. Oke berarti sekali lagi kuncinya ada di lokasi-lokasi dan juga distribusi vaksin serta aturan dari pemvaksinasian itu sendiri begitu ya Pak Yusron? Iya betul Pak. Baik baik. Terima kasih Pak Yusron atas insightnya segala informasi yang ada dalam dialog kita pada malam-lamanya di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Pak Yusron selamat malam. Selamat malam.